Dama sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam khutbah minggu ke-12 setelah Trintatis pada hari minggu 27 Agustus 2023 tertulis dalam kitab 2 Samuel fasal 7 ayat yang ke-25 hingga ayat ke-29. Demikian tertulis. Dinasti Daud hambamu ini akan kokoh di hadapanmu. Sebab engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hambamu ini. Demikian aku akan membangun dinasti bagimu itu sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Ya Tuhan Allah, engkau lah Allah dan semua firmanmu benar. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hambamu. Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab engkau ya Tuhan Allah, engkau sendiri yang berfirman dan oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang telah kita terima boleh kembali datang menghadap Tuhan di GKPI Seputi ini setelah satu minggu kita berkarya, bersekutu, bersaksi di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat. Kita yakin dan percaya bahwa dengan perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah kita hari ini melalui sabdanya, kita kembali diberikan arah kekuatan baru hikmatnya untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Tema yang akan kita dengarkan dalam minggu ini adalah pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Kalau kita baca teks tadi secara runut maka kita akan melihat bahwa teks itu merupakan sebuah doa dari seorang raja yaitu Daud. Dalam bagian ini doa Daud ini hendak menanggapi janji Allah yang diberikan kepadanya soal kelangsungan dinasti. Memang dalam Alkitab terjemahan baru dua ini kata yang digunakan dinasti. Tapi dalam Alkitab terjemahan baru pertama itu masih ditemukan dengan keturunan atau keluarga. Dan terjemahan baru dua ini hendak menunjukkan bahwa dinasti itu adalah sebuah kerajaan. Sebuah bentuk dari pemerintahan. Jadi itu yang akan memerintah dan janji Tuhan bagi Daud bahwa kerajaannya atau dinastinya akan abadi kekal selama-lamanya. Sehingga kalau kita pelajari teks ini ada beberapa hal yang akan kita temukan dari perikot ini. Yang pertama tadi saya sudah singgung adalah ada janji Allah yang akan memberikan kekekalan atau keabadian pada kerajaan atau dinasti Daud. Mungkin kita bertanya mana mungkin sebuah kerajaan kekal. Memang kalau kita lihat dinasti Daud itu secara kasat mata maka dia punya periode. Dan setelah dia maka dia digantikan oleh anaknya Raja Salom. Maka tidak mungkin kekal. Salom pun tidak bertahan. Dia akan diganti lagi. Dan sampai sekarang kerajaan itu kita lihat secara kasat mata tidak ada lagi. Tetapi kalau kita melihat kerajaan yang muncul setelah Daud dari keturunan Daud. Maka kita akan melihat bahwa lahirlah Mesias dari keturunan Daud. Itulah dinasti atau kerajaan yang abadi. Dan itulah yang memerintah kita sekarang. Mesias yang datang. Yesus Kristus. Jadi kekekalan dinasti Daud itu ialah ketika kerajaannya berlanjut sampai kepada kehadiran atau kedatangan Mesias. Maka itulah disebut dengan dinasti Daud itu menjadi abadi. Itu yang pertama yang kita lihat dalam perikop ini. Yang kedua ada pengakuan Daud tentang janji Allah. Kalau kita cek teks ini ada janji-janji Allah yang diklaim oleh Daud akan terjadi bagi dirinya. Memang janji Allah itu bagi Daud seperti yang saya katakan tadi tidak kekal secara kasat mata. Tetapi dia kekal bahkan memerintah hingga saat ini. Pengakuan tentang janji Allah ini oleh Daud hendak memberikan keteladanan. Memberikan contoh bagi generasi yang akan menggantikan dia. Walaupun nanti kita lihat bahwa pada masa pemerintahan Daud. Dia hanya mempunyai rencana untuk membangun baik Allah. Tetapi penyelesaian pembangunan itu bukan pada masa kerajaan Daud. Tetapi janji Allah telah ada bagi keluarganya. Kalau kita baca teks itu, kalau kita baca misalnya ayat yang ke-26. Namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya orang berkata Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Dinasti Daud hambamu ini akan kokoh dihadapan. Jadi janji Allah bagi Daud selain dinastinya abadi adalah kokoh. Berarti ada kesatuan yang kuat dalam kerajaan Daud. Ini yang kedua, ada janji-janji. Ada banyak janji-janji Allah kalau kita baca teks ini. Lalu yang ketiga adalah tema Mesias. Memang dalam teks tidak kita lihat kata Mesias. Tetapi ketika kita baca secara mendalam, ada maksud tujuan dari penulis 2 Samuel ini. Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Mesias itu yang kita anggap sekarang ialah Kristus telah lahir dari keturunan Daud. Dan inilah yang akan kita lihat bahwa kalau dikatakan pengakuan atas keselamatan melalui Mesias. Apa yang dijanjikan Allah kepada Daud itu dikenapi melalui Mesias yang lahir dalam diri Yesus. Jadi Mesias disini menjadi sebuah harapan atau mencakup aspek yang berkaitan dengan pengharapan akan lahirnya Mesias. Yang akan menggenapi janji-janji Tuhan kepada Daud. Itu yang kita lihat dalam teks ini. Lalu bagian yang keempat yang menarik dari teks ini kita pelajari ialah keselamatan melalui Mesias. Jadi tidak hanya janji tentang Mesias itu dalam teks ini. Janji itu dipenuhi melalui Mesias. Tetapi melalui Mesias itulah nanti akan ada keselamatan. Jadi keselamatan itu terjadi melalui Yesus Kristus. Jadi kita yang beriman sekarang telah memeroleh janji itu. Janji kepada Daud tetapi dipenuhi di dalam kehidupan kita. Inilah kalau kita baca teks dan pemahaman kita terhadap teks. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara Allah memenuhi janji keselamatan itu bagi Daud. Bagaimana cara Allah memenuhi janji keselamatan itu bagi Daud. Sehingga tadi tema kita ialah pengakuan atas keselamatan melalui Mesias. Kalau kita baca teks ini ada beberapa cara yang dilakukan Allah supaya janjinya itu terpenuhi bagi Daud. Yang pertama yang dikerjakan oleh Allah ialah Allah memberikan dinasti yang abadi kepada Daud. Itu sudah dipenuhi. Allah memberikan dinasti yang kekal. Dinasti yang selama-lamanya. Jadi pemerintahan Daud tidak hanya kita lihat telah berakhir pada masa lalu. Tetapi pemerintahan Daud sekarang masih berlaku. Dimana Mesias masih berlaku memimpin kita sampai sekarang. Yesus lah yang menjadi raja atas gereja. Yesus lah yang menjadi kepala atas setiap rumah tangga. Yesus lah yang menjadi bimbingan, pembimbing atau yang menjadi guru kita. Itu berarti Yesus lah yang memimpin kehidupan kita. Memimpin gereja kita. Memimpin keluarga kita. Dan memimpin setiap orang yang percaya. Itu berarti janji ini telah dipenuhi di dalam kehidupan Daud. Dan di dalam kehidupan kita. Itu cara Allah yang pertama. Jadi Allah memenuhi atau memberikan janji dinasti yang abadi kepada Daud. Bagaimana cara Allah yang kedua untuk memenuhi janjinya kepada Daud. Yang kedua ialah Allah mengizinkan Daud merencanakan pembangunan baik Allah. Jadi masih merencanakan. Dan memang dia mulai tapi tidak mengakhiri pembangunan itu. Jadi merencanakan pembangunan baik Allah. Itu juga bagian dari pemenuhan janji Allah kepada Daud. Mungkin kita bertanya. Apa urgensinya membangun baik Allah? Baik Allah itu adalah simbol bagi orang Israel. Atas kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Itu makanya sebaik suci Allah itu dibangun dengan megah. Tapi baik suci Allah itu sekarang sudah tiada lagi. Baik suci yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Itu dihancurkan oleh Raja Nebuchadnezzar. Lalu terbuanglah orang Israel ke Babel. Lalu kembali lagi ke Tanah Kanaan, ke Israel. Oleh Irenia, Esther, dan Nabi-Nabi itu dulu membangun baik Allah yang kedua. Dan megah lagi. Lebih megah dari yang pertama. Tapi itu pun dihancurkan oleh Titus pada tahun 70. Lalu hancurlah baik Allah itu. Dan orang Israel terserah terbagi dan berpencar ke seluruh dunia. Dan akhirnya baik Allah itu sekarang tidak ada lagi. Dan setelah terjadi gerakan Zionisme. Kembalinya orang Israel ke Israel. Ke Tanah Kanaan. Dan lahirlah sekarang negara Israel tahun 1948. Lalu mulailah sekarang mereka membangun baik Allah yang ketiga. Tapi baik Allah yang ketiga ini lahannya diatasnya sekarang sudah berdiri Masjid Al-Aqsa. Jadi tidak bisa lagi dibangun di sana. Masjid baik Allah yang ketiga. Lalu itulah gempar seluruh dunia dulu. Mereka gali di bawah Masjid Al-Aqsa di tanah. Terungan. Untuk membangun baik Allah yang ketiga. Itu sampai sekarang masih dalam proses. Dan kalab itu sudah terpenuhi sesuai dengan kitab suci. Kalau sudah terpenuhi membangun baik Allah yang ketiga. Itu sudah hari kiamat kata orang. Jadi hati-hati. Jadi sekarang mereka sedang membangun baik Allah yang ketiga. Di bawah Masjid Al-Aqsa itu. Mungkin harapan mereka nanti setelah dibuat, digali di bawah Masjid Al-Aqsa itu terungan. Jatuhlah masjid itu. Mereka katakan, ya tanah kalian tadi di atas, tanah kami di bawah. Maka kami bangunlah baik Allah yang ketiga. Orang Israel kan licik dan pintar kan. Tidak sehebat kita. Inilah baik Allah yang ketiga. Jadi baik Allah itu bagi mereka penting. Maka mereka berduyun-duyun dulu dari mana-mana untuk bertemu Allah di baik Allah. Di baik suci itu. Makanya baik suci itu bagian dari kehidupan mereka yang tidak terpisahkan dari iman mereka. Bahkan memegang tabir baik Allah pun bagi mereka sudah konek dengan Allah. Di sini tidak ada tabir. Biasanya di depan ini ada tabir baik Allah. Memegang tabir itu. Konek mereka dengan Allah. Kita kalau datang ke gereja apa yang kita pegang? Supaya konek dengan Allah. Tidak ada lagi ya. Kalau di gereja kita biasanya ini altar ini dibangun disini. Ditanam dulu disini Alkitab. Agenda. Peraturan-peraturan GKPI. Nama-nama orang yang membangun GKPI. Sebut ini ditanam dulu. Itu namanya memayak pembetul jahat. Setelah itu mengepui. Apa artinya itu? Mungkin generasi-generasi muda tidak memahami itu. Dibaik Allah yang dibangun seperti ini. Ditanam itu supaya apa? Setiap orang yang berdiri di altar ini. Berdiri atas firman. Setiap orang yang menyampaikan kabar baik. Warta jemaat. Doa. Berdiri atas firman Allah. Jadi setiap orang yang berdiri di altar ini. Tidak boleh cakap kotor. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang diluar kehendak Tuhan. Itu makanya altar ini ditanam Alkitab. Makanya kalau dulu masih yang anak. Dilarang opung atau cintuanya orang berlari-lari di angkat Tuhan ini. Karena ini dianggap mahasuci. Sekarang altar ini tidak ada lagi mahasuci. Karena orang sudah bebas lalu lalang. Makanya pemahaman baik Allah sekarang sudah mulai pudar. Makanya ada orang sekarang bergereja di mal. Bergereja di ruko. Bergereja di apa lagi? Di bangunan-bangunan yang bukan baik Allah. Kalau menurut tradisi jahudi atau tradisi kristen. Orang hanya beribadah di baik Allah. Itulah sebabnya kita mengkonstatir Allah hadir di sini. Di dalam nama Allah Bapak, anak dan roh kudus. Itu artinya Allah hadir di sini. Untuk memberkati kita melalui pujian-pujian. Melalui doa dan puncaknya adalah khutbah. Inilah yang kita lihat Allah telah merencanakan pembangunan melalui Raja Daud. Itu yang kedua. Allah memenuhi janjinya kepada Daud. Yang ketiga Allah menjalin hubungan khusus dengan Daud. Jadi komunikasi Allah dengan Daud itu bukan komunikasi yang sementara tentatif. Tetapi komunikasi Allah dengan Daud secara intens. Itu menunjukkan hubungan Allah yang akrab, yang intim. Jadi hubungan yang intim dengan Allah atau akrab dengan Allah. Akan menjadi pemenuhan janji. Jadi kalau kita ingin janji Allah nyata atas diri kita, berlaku atas diri kita, jalinlah hubungan dengan Allah. Bergaul kariblah dengan Allah. Berkomunikasi secara intenslah dengan Allah. Melalui doa-doa kita. Bagi kita yang intens berkomunikasi dengan Allah dan memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Melalui pembacaan teks suci setiap hari. Melalui doa-doa pagi. Melalui doa malam. Melalui renungan-renungan yang kita baca. Maka Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada kita. Itu sebab Daud mengklaim janji Allah nyata atas dirinya. Karena hubungannya yang khusus. Hubungannya yang baik, yang akrab dengan Allah. Maka Allah pun memenuhi janjinya bagi Daud. Inilah yang dilakukan Allah. Bagaimana cara untuk memenuhi janji Allah kepada Daud. Yang pertama tadi Allah memberikan dinasti yang abadi. Yang kedua Allah mengizinkan Daud merencanakan pembangunan baik Allah. Yang ketiga Allah menjalin hubungan yang akrab dengan Daud. Lalu pertanyaan terakhir dari kita sekarang. Ialah apa yang hendak kita renungkan dari teks hari ini. Dalam rangka merayakan Minggu Trinitatis yang kedua belas. Apa kabar baik yang kita bawa pulang. Lalu kita renungkan dan itulah yang akan menjadi tolong ukur kita. Menjalani kehidupan kita ke masa depan. Ada beberapa hal yang harus kita renungkan. Dan kita hayati dan kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kesetiaan Allah dalam memenuhi janjinya. Jadi Allah tidak hanya berjanji memenuhi janjinya kepada Daud kala itu. Tetapi Allah setia memenuhi janjinya bagi kita. Saya ulami Allah saat ini hingga kini setia memenuhi janjinya bagi kita. Jadi jangan kita berkata Tuhan tidak pernah memenuhi janjinya bagi saya. Kami selalu gagal. Kami selalu mengalami persoalan. Kami selalu tidak harmonis. Kami selalu memiliki pergumulan hidup sakit-penyakit. Bukan Allah yang tidak memenuhi janjinya kepada kita. Tetapi kita yang tidak memiliki hubungan yang baik dan khusus dengan Allah. Seorang anak yang baik. Ketika di rumah dia melakukan segeluruh peraturan rumah tangga. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dengan baik. Dia baik kepada orang tuanya. Disuruh orang tuanya. Dia langsung melakukan tugas yang diimbangkan orang tuanya. Tanpa dia minta pun. Orang tuanya pasti memenuhi ke ibu Tuhan. Tanpa dia minta. Mungkin dia agak merengek-merengek sedikit. Atau malas-malas sedikit. Pasti ditanya. Mau apa nak? Mau beli apa? Kok kamu tidak bersemangat hari ini? Artinya perhatian orang tua kepada anak seperti itu. Langsung tangga. Tapi coba kalau kita di rumah. Disuruh tidak mau mengerjakan apa-apa. Di rumah hanya main game, main TikTok. Disuruh cuci piring jam 7.30. Dikerjakan jam 8 malam. Disuruh ngepel. Dikerjakan minggu depan. Ya, gak mungkinlah dipenuhi janji kita. Gak mungkin itu. Pak, mintalah uang beli pulsa. Hah, sana kau? Pulsa-pulsa aja kerja kau. Main game kau nanti. Nah, itu. Karena apa? Kita tidak melakukan hal yang baik. Sehingga janji keluarga atau ayah atau ibu kepada kita. Tidak mungkin dong. Nyata. Gak mungkin itu. Dia pulang jam 11 malam. Padahal besok dia harus kuliah. Atau masuk ke SMP atau SEMA. Kamarnya amburadul. Bagaimana mungkin kita memenuhi janji kita kepada dia? Gak mungkin. Makanya kalau saya di rumah, saya katakan sama anak saya. Sukses pertama itu dimulai dari mana? Dari tempat tidur. Bangun pagi selain dia berdoa. Dia harus pelipat selimutnya. Dan rapikan kamarnya. Kalau itu sudah sukses itu. Sudah sukses itu. Gimana pun nanti dia pergi sudah sukses. Sukses pertama sudah selesai. Sukses kedua ketika disuruh. Ayo mandi kau nak. Apa? Bentar lagi. Bentar. Oke makan kau nak. Bentar lagi. Wah itu sudah terlupa ciri-ciri orang yang gagal menyerai masa depan. Tetapi kalau disuruh mandi kau nak. Iya pak siap. Makan kau nak. Siap. Ayo. Iya siap. Wah itu kan sudah ciri sukses ini. Mau kerja di perusahaan apapun nanti sukses ini. Mau membuka usaha apapun nanti sukses ini. Karena dalam dirinya telah menerjakan hal baik. Tapi generasi sekarang. Generasi avatar kan. Apa-apa bentar. Disuruh menghapal. Belajar. Bentar. Disuruh ke gereja. Bentar. Belum terlambat. Bentar lagi lah. Akhirnya mau ke gereja pun ngebut. Karena sudah dia jam 8 lewat si pun. Ngebut. Karena generasi kita sekarang generasi avatar. Apa-apa bentar. Ya itu. Tantangan kita. Jadi Allah pasti setia memenuhi janjinya bagi kita. Kalau kita melakukan hubungan yang baik dengan Allah. Keluarga pun akan memenuhi janjinya bagi kita. Kalau hubungan kita dengan ayah ibu kita baik. Itu yang pertama. Renungkan ibu. Bagi generasi muda sekarang. Gantilah generasi rebahan sekarang. Generasi muda sekarang. Rebahan. Rebah sampai pulang dari sekolah. Merebahkan diri. Nonton TikTok. Sampai malam. Rebah di tempat tidurnya. Gantilah menjadi generasi bangkit. Jangan dirajai. Dikuasai. Handphone itu. Karena handphone tidak memberi kesuksesan. Bangkitlah haipi muda. Menjadi generasi pekerja. Generasi pembelajar. Covid-19 telah berakhir. Yang membuat kita generasi rebahan. Hanya di kamar terus takut keluar. Takut bekerjakan sesuatu. Takut berjumpa orang. Sekarang pastikan dirimu tidak takut lagi. Bangkit. Bekerja. Belajar. Sekolah. Supaya sukses. Yang pertama. Yang kedua. Harapan akan kedatangan Mesias. Memang Mesias yang pertama telah datang. Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dan telah menjadi mesra. Keselamatan baik kita. Jujur selamat baik kita. Tapi dia sudah naik ke surga. Dan belum turun. Ke bun. Berarti kita masih mengharap Mesias datang kali kedua. Kristus datang kali kedua. Dan itu belum datang sampai sekarang. Walau ada banyak orang yang pernah mengaku pergi ke surga. Turun ke bumi. Padahal Yesus Kristus naik ke surga. Belum pernah turun ke bumi. Tapi manusia-manusia sekarang ada yang mengaku pergi ke surga. Dan turun ke bumi. Berarti dia melibih Yesus. Atau sudah ada orang yang sudah pernah ke surga di jemaat ini. Aku belum. Karena belum mati kan. Belum diadili. Nanti pengajilan Yesus lah. Kali kedua. Dan kita manusia yang telah mati. Diangkat ke surga. Yang percaya kepadanya. Dan yang tidak percaya tidak masuk ke surga. Dan kalau sekarang pun dia datang. Kita didapatinya setia. Beriman. Kita langsung ke surga. Tanpa mati. Itu. Jadi belum ada yang turun dari surga. Tetapi kita masih mengharap. Mesias datang kali kedua. Tapi jangan tentukan. Tiba-tiba kita menentukan. Tanggal sekian. Tahun sekian datang Mesias. Itu tahun-tahun sebelumnya kan ada seperti dulu. Mangain. Siapa dulu itu? Yang di Bandung itu kan. Tanggal 1 Oktober 2000. Datang Kristus kali kedua katanya. Ternyata sudah lewat tahun 2000. Tidak datang-datang Yesus. Jadi jangan klaim. Karena tidak ada yang tahu. Siapapun. Manusia. Tentang kedatangan Kristus kali kedua. Karena tidak ada yang tahulah. Maka Tuhan berkata. Siap-siaplah. Setialah. Bersiaplah. Seolah-olah. Kristus datang besok. Itulah yang kita kerjakan. Seolah-olah besok Kristus datang. Ya siaplah. Itu yang kedua. Yang ketiga ketekunan dalam doa dan pengakuan. Jadi dalam rangka mengharmonisasi hubungan kita dengan Allah. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Dan mengaku. Yesus adalah juru selama. Jadi orang yang setia berdoa. Adalah orang yang dekat Tuhan. Karena kita selalu mengatakan dalam nyanyian kita. Dia hanya sejauh. Berarti Tuhan itu dekat. Tidak jauh. Kalau kita berdoa. Berarti Tuhan dekat dengan kita. Tapi kalau kita jarang berdoa. Tuhan jauh dari kita. Nah karena itu seringlah berdoa. Sering berdoa. Sering berdoa. Pagi siang malam. Itu menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir. Apa yang kita renungkan dari teks hari ini. Kita harus mengakui. Ada peran keturunan Daud. Dalam rencana keselamatan alam. Jadi Daud yang tadi kita katakan. Kerajaannya sudah habis. Sudah berakhir. Tapi peran kerajaannya itu. Atau dinastinya. Telah menghadirkan Mesias. Di bumi ini. Itu kita harus akun. Jadi jangan melupakan sejarah. Bahwa Daud memiliki peran. Membawa Mesias ke dunia ini. Inilah beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama. Allah masih setia. Meminuhi janjinya kepada kita semua. Yang kedua. Kita memiliki harapan kedatangan Mesias. Dan yang ketiga. Kita harus tekun dalam doa. Dan pengakuan. Dan yang keempat. Jangan melupakan sejarah. Bahwa kerajaan Daud. Atau dinasti Daud. Memiliki banyak peran. Menghadirkan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus yang berkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firmanmu hari ini mengajar kami. Bahwa ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang kami belajar dari pengakuan. Atas janji keselamatan Allah. Melalui Mesias. Yang dikabarkan. Melalui kerajaan Daud. Atau dinasti Daud. Melalui teks ini. Kami hendak. Membawa kabar baik. Kepada seluruh keluarga kami. Bahwa janji Allah. Tidak hanya dipenuhi bagi Daud. Tapi hingga kini. Tuhan terus memenuhi janji. Mua bagi kami. Bahkan. Harapan atas kedatangan Mesias. Kali kedua. Masih kami yakini. Karena Kristus. Telah naik ke surga. Dan akan datang. Untuk menghakimi. Yang hidup dan yang mati. Kelak. Kami terus bertikun. Dalam doa-doa kami. Sembari mengakui. Bahwa engkau adalah juru selamat kami. Dan kami harus sadar. Peran Mesias. Menjadi hadir. Menjadi selamat. Juru selamat kami. Tidak terlepas dari keturunan Daud. Kiranya firman yang kami dengar hari ini. Akan memberi kami motivasi. Menjalani kehidupan kami. Dalam merayakan minggu ke-12. Setelah Trinitatis ini. Terpujudah engkau Bapak. Kekal sepanjang masa. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.